Terima kasih. 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 Puji dia, sembah dan puji dia, hafsa Raja. Kita tekan sekali lagi sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, hafsa Raja. Mari kita puji dia. Hai, mari berhimpul dan bersukarian. Turuk semua keberleher. Marilah pandang, Tuhan balas surga, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, hafsa Raja. Tuhan balas surga, bernyanyilah kamu. Bernyanyilah kamu, tentara malaga, turun bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat dunia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Raja. Terang yang ilahi. Terang yang ilahi. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, lah turun menjadi manusia. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Raja. Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sang Raja. Ibadah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami laksanakan dengan satu pengakuan. Pertolongan kami itulah nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, beserta isinya, yang kasih setianya turun temurun sampai selama-lamanya, kepada seluruh umat yang telah diciptakan dan yang dikasihnya, dan yang tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas teras kalian, damai sejahtera dan anugerah, di dalam nama ala Bapak, ala Putra, ala Rukudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapak. Mulia bagi Bapak, bagi anak serta rohokudus, Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu teguh hati dan berani. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu. Amin. 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 kami akan hidup baru, dengan mengampuni kami beroleh pengampunan darimu, dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia karena mampu mengampuni dan membawa damai, demi Kristus Sang Pendamai Amin, Cik Tuhan sebelum duduk, coba tengok kanan-kiri adakah orang yang tidak memakai baju merah? oke, yang tidak memakai baju merah di toel Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati mari kita rayakan Natal, kita nikmatin hari yang spesial ini saudara, siap memuji Tuhan? wow, belum ternyata saudara, siap memuji Tuhan? amin, puji Tuhan silahkan duduk, Pak Cuhanis dan teman-teman akan mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan shalom shalom sekali lagi selamat Natal buat Bapak Ibu Terkasih yang hadir di tempat ini selamat Natal saya percaya bahwa kasih kerunia Tuhan buat kita itu sangat luar biasa ya jangan tinggalkan dia dia Allah yang luar biasa ajaib kita belajar untuk tetap setia tapi memang secara manusia kadangkala kita tidak setia kedagingan kita membuat kadangkala kita tinggalkan Tuhan padahal dia begitu setia buat kita dia lahir dia mati bahkan dia bangkit dan pergi menyediakan tempat buat kita untuk itu hari ini hari yang sangat spesial buat kita kita mau memuji-muji dia kita mau tinggikan namanya sebab dia Allah yang dasyat dia raja di atas segala raja kita mau angkat pujian dia lahir untuk kami dia lahir untuk kami dia mati untuk kami dia bangkit bagi kami semua dia itu Tuhan kami dia itu Allah kami dia raja di atas segala raja dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia dia Yesus sobat kami dia Yesus Tuhan kami sang penebus juru selama dunia kayaknya kurang abdul Bapak Ibu terkasih mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri ekspresikan apa yang menjadi sukacita Bapak Ibu untuk Tuhan pagi ini kita mau memberikan yang terbaik bagi dia haleluya sekali lagi angkat pujian ini dengan sukacita goyang dia lahir untuk kami dia latih untuk kami dia bangkit bagi kami semua dia itu Tuhan kami dia itu Allah kami dia raja dia tak segala raja dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia dia Yesus sobat kami dia Yesus Tuhan kami sang penebus juru selama dunia dia itu firman Allah dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia oh bang dia Yesus sobat kami dia Yesus Tuhan kami sang penebus sang penebus hidup selama dunia raya kan katakan safer raya kan Yesus rayakan Rayakan Yesus rayakan Katakan rayakan Rayakan Yesus rayakan Rayakan Yesus rayakan Dia lahir Dia lahir Dia lahir dan hidup selamanya Dia lahir, dia lahir Marilah rakyatkan, marilah rakyatkan Kelahiran Tuhan kita Kita angkat ke geniska lagi, katakan rakyatkan Rakyatkan, Jezus, rakyatkan Rakyatkan, Jezus, rakyatkan Rakyatkan, Jezus, rakyatkan Raya kami, Yesus raya kami Dia lahir, dia lahir Dia lahir, dan hidup selamanya Dia lahir, dia lahir Marilah rakyatkan, marilah rakyatkan Kelahiran Tuhan kita Dia lahir, dia lahir Dia lahir, dan hidup selamanya Dia lahir, dia lahir Marilah rakyatkan, marilah rakyatkan Kelahiran Tuhan kita Marilah rakyatkan, marilah rakyatkan Kelahiran Tuhan kita Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu dipersilakan duduk Luar biasa Saya boleh merasakan bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini Dan kita boleh bersuka cita Karena Raja yang lahir untuk kita Dia mempersembahkan hidupnya Untuk kita Untuk menembus segala pelenggaran Dan dosa kita Kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Yang ajaib Dan saat ini Kita mempersiapkan hati kita Untuk menerima Kebenaran firman Tuhan Yang menguatkan kita Supaya kita tetap percaya Kita punya pengharapan akan dia Walaupun hidup tidak begitu mudah Walaupun keadaan sulit Tetapi kita mau percaya Bahwa kita punya Tuhan yang sanggup Belah Dia sanggup untuk Memberikan jalan keluar kepada kita Bahkan menyediakan tempat bagi kita Ketika kita datang Kembali kepadanya Kita bangkat pujian ini Rohmu yang kudus Rohmu yang hidup Penuhiku Mengalir dalamku Katakan jiwaku tenang Jiwaku tenang Bersamamu Dalam naunganmu Katakan ku buka hati Ku buka hati Ku jamahamu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Suruh hidupku Di atarmu Menyembanku Menyembanku Yang kudus Yang kudus Pelikanku Engkau Menyembanku Ku buka hati Ku buka hati Menyembanku Kau ambil alih Menyembanku Suruh hidup Penuhiku 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 Menyembanku 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 Itulah kerinduan kami ya Tuhan Menjadi penyembah Penyembah Tuhan Sekalipun ada begitu banyak hal yang mencoba untuk menghentikan kami Menyembah Tuhan Mencoba untuk menghalangi kami menghambat kami Menjadi penyembah Penyembah Tuhan Tapi kami ingin menerobosnya Kami ingin terus bertahan Sebagai anak-anak Tuhan Setia sampai pada garis akhir Menjadi penyembah-penyembah Tuhan Terima kasih Tuhan berkati Setiap kami Berbicara lah kepada kami Melalui firman yang kami akan renungkan Bersama-sama Menjadi remah-meremah Di dalam kehidupan kami secara pribadi Kami menangkap apa yang menjadi Pesan Tuhan pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mari semua kita yang siap diperkati-perkata Amin Puji Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Puji Tuhan Karena pagi hari ini Kita bisa kembali Merayakan atau memperingati Hari kelahiran Tuhan Ada sebagian orang mengatakan Kenapa Natal dirayakan Pada tanggal 25 Apakah betul Yesus lahir tanggal 25 Tanggal bisa saja berbeda Hari juga bisa Atau bulan bisa saja berbeda Tetapi yang jelas Kelahirannya adalah sebuah fakta Sejarah yang tidak dapat dipungkiri Amin Nah tema kita pagi hari ini adalah Undispointed Hope Ini bahasa Inggris semua Ini saudara ya Tema besarnya Living Hope Ini sub-temanya Undispointed Hope Dari akar kata Dispointed Atau mengecewakan Nah undispointed berarti Tidak mengecewakan Atau Kalau kita Pahami secara seterhana Berarti pengharapan yang Tidak mengecewakan Tetapi undispointed hope itu Kalau saudara klik Masukkan ke dalam kamus Maka sebetulnya Artinya adalah Pengharapan yang Tidak berujung Pengharapan yang Tidak hanya Temporer sifatnya Tapi pengharapan yang Jangka panjang Nah saya berdoa Kita punya Sesuatu di dalam hati kita Yaitu berharap kepada Tuhan Bukan sementara Tetapi Pengharapan yang Sampai pada akhir Kehidupan kita Amin Amin Yeremia 17 Ayat 7 Sampai ayat yang ke-8 Demikian Alkitab berkata Diberkatilah orang Yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya Pada Tuhan Ia akan seperti Pohon yang Ditanam di tepi air Yang merambatkan Akar-akarnya Ketepi batang air Dan yang Tidak mengalami Datangnya Panas terik Yang daunnya Tetap hijau Yang tidak Khawatir Dalam tahun kering Dan yang Tidak berhenti Menghasilkan Buah Nah saudara sekalian Yang dikasih Tuhan Pengharapan Kalau kita belajar Selama satu tahun Atau dua tahun terakhir ini Pengharapan merupakan Satu kata yang Paling sering Diucapkan Atau satu Kata yang Dalam dua tahun ini Merupakan kata yang Terus muncul Kalau saudara searching Maka Berulang-ulang Kata ini Menjadi Satu Atau magic word Kata ajaib Yang terus Diucapkan Menjadi password Dari kehidupan Nah satu kata Yang menjadi Kata kunci Bagi mereka Yang ingin Survive Bagi mereka Yang ingin Terus bertahan Dalam Semua persoalan Kehidupan Atau bahkan Dalam situasi Kita menghadapi COVID-19 Selama Kurang lebih Dua tahun ini Nanti Maret Tahun depan Dia berulang tahun Nah oleh karena itu Memiliki kehidupan Yang berpengharapan Itu merupakan Satu hal Yang sangat penting Bukan bagi Orang-orang Di dunia saja Tetapi juga Bagi orang-orang Yang Percaya Kalau kita melihat Di dalam Terjemahan Bahasa Yunaninya Maka pengharapan Itu artinya Mengharapkan Yang baik Menantikan Yang baik Ada tidak Orang yang Mengharapkan Yang tidak baik Ada Jadi ada Pengharapan Yang negatif Ada pengharapan Yang Minor Tetapi Yang dimaksudkan Pengharapan Di sini adalah Pengharapan Yang Yang baik Saya masih ingat Papa saya Papa saya Itu orang Medan Jadi kalau ngomong Itu keras Tanpa Apa namanya Sungkan Kalau bicara Anaknya Delapan Saya Anak Nomor Empat Nah Kebetulan Kakak saya Yang nomor Tiga Itu Sudah Meninggal Juni Tahun Lalu Karena Tidak Bisa Survive Dalam Menghadapi Covid Ketika Kecil Itu Kalau Kalau kerja Agak Lambat Jadi Diajari Sesuatu Lambat Diajari Sesuatu Lambat Diajari Sesuatu Lambat Sehingga Tidak Cepat Kakak Dan Adiknya Saya Termasuk Punya speed Kerja Yang Lebih Cepat Dibandingkan Kakak Saya Sehingga Seringkali Papa saya Itu Marah Kepada Kakak Saya Yang nomor Tiga Sampai Dia Berkata Kamu Cita-citanya Tinggi Pengen Jadi Presiden Memang Kakak Saya Cita-citanya Mau Jadi Wakil Presiden Waktu Itu Jamannya Pak Adam Malik Jadi Wakil Presiden Jadi Kalau Ditanya Cita-cita Mau Wakil Presiden Tapi Papa Saya Berkata Begini Cita-cita Si Wakil Presiden Paling Bater Kamu Jadi Tukang Pecak Katanya Begitu Harapannya Negatif Kakak Saya Jadi Pengusaha Mabel Jadi Bukan Tukang Pecak Pada Akhirnya Meninggal Tahun Lalu 2020 Ada Harapan Yang Positif Ada Harapan Yang Negatif Nah Di Dalam Konteks Kita Maka Harapannya Adalah Harapan Yang Baik Kalau Kita Melihat Dalam Bahasa Ibran Malah Jauh Lebih Tegas Dikatakan Di Sana Bahkan Sangat Menantikan Bukan Hanya Sekedar Menantikan Tetapi Sangat Menantikan Apa Bukan Yang Negatif Tetapi Sesuatu Yang Positif Jadi Selama Selama Kita Masih Memiliki Kekuatan Untuk Menantikan Punya Kekuatan Untuk Menantikan Sangat Menantikan Yang Baik Maka Tidak Akan Ada Tempat Bagi Kekecewaan Dalam Kehidupan Kita Tidak Ada Tempat Bagi Kekecewaan Karena Tidak Mendapatkan Atau Tidak Mencapai Apa Yang Diinginkan Oleh Kekecewaan Itu Tidak Ada Tempat Bagi Keputus Asaan Dan Pengharapan Dan Iman Itu Saja Yang Punya Tempat Sedara Sekalipun Mereka Tahu Atau Bahkan Mungkin Belum Tahu Apa Yang Bakal Mereka Terima Apa Yang Bakal Mereka Nikmati Tetapi Mereka Tetap Punya Pengharapan Dia Tetap Berharap Sekalipun Tidak Tahu Apa Yang Mereka Akan Terima Apa Yang Mereka Akan Lihat Apa Yang Mereka Rasakan Di Kemudian Hari Apa Yang Bakal Terjadi Dalam Kehidupan Mereka Siapa Yang Menyangka Gunung Semeru Tiba-tiba Erupsi Siapa Yang Menyangka Tiba-tiba Palu Mengalami Apa Itu Likwifaksi Penurunan Tanah Siapa Yang Menduga Terjadi Kempa Di Kupang Siapa Yang Menduga Terjadi Kempa Di Bali Siapa Yang Menduga Terjadi Banyak Peristiwa Di Sekitar Kita Sekalipun Tidak Tahu Apa Yang Bakal Terjadi Dalam Kehidupan Mereka Tetapi Allah Tetap Memberikan Anugerahnya Kepada Kita Sehingga Setiap Kita Boleh Tetap Punya Pengharapan Yang Tak Berujung Itu Mereka Hanya Berjalan Sambil Sangat Menantikan Janji Yang Telah Dijanjikan Kepada Mereka Coba Kita Perhatikan Abraham Bapak Leluhur Kita Bapak Orang Percaya Alkitab Mengatakan Apa Yang Menjadi Dasar Dari Semangatnya Abraham Untuk Perki Meninggalkan Ayah Ibunya Apa Yang Menjadi Semangatnya Abraham Untuk Meninggalkan Orang Tuanya Untuk Meninggalkan Saudara Saudaranya Meninggalkan Negerinya Tanahnya Kenyamanannya Kemewahannya Dan Meninggalkan Semua Yang Pernah Dia Rasakan Apa Yang Menjadi Dasar Yang Menjadi Dasar Kalau Bukan Pengharapan Akan Pengenapan Janji Allah Dalam Hidupnya Tidak Ada Yang Lain Dia Sudah Nyaman Dia Sudah Menikmati Banyak Hal Haran Tetapi Apa Yang Membuat Dia Semangat Pergi Sekalipun Tidak Tahu Tanahnya Seperti Apa Bagaimana Bagaimana Hidupnya Kelak Di Depan Sudara Alkitab Mengatakan Sebab Ia Menanti Nantikan Kota Yang Mempunyai Dasar Yang Direncanakan Dan Dibangun Oleh Allah Ibrani 11 Ayat Yang Ke 10 Jadi Yang Menggerakkan Dia Adalah Imannya Yang Menanti Nantikan Kota Yang Mempunyai Dasar Sekalipun Pengharapan Itu Tidak Berujung Tetapi Tetap Di Ujungnya Itu Ada Sesuatu Destiny Yang Akan Dicapainya Coba Perhatikan Hidup Yusuf Sudara Apa Yang Menjadi Dasar Dan Semangat Dari Yusuf Menjalani Kehidupannya Dengan Penuh Gairah Dengan Penuh Semangat Sekalipun Perjalanan Hidupnya Itu Tidak Mudah Ada Aniaya Di Dalamnya Berjalan Dalam Perjalanan Hidup Yang Sulit Ada Penjara Yang Harus Dilaluinya Ada Fitnah Yang Harus Diterimanya Ada Hukuman Sekalipun Dia Tidak Melakukan Apa Yang Membuat Dia Tetap Semangat Menjalani Kehidupannya Alkitab Mengatakan Karena Dia Terus Berpegang Pada Mimpi Mimpinya Janji Tuhan Firman Tuhan Atas Hidupnya Yang Dia Tahu Pesan Atau Mimpi Itu Berasal Dari Allah Bahkan Kalau Kita Membaca Kitab Ibrani Pasal Yang Kesebelas Maka Kita Akan Melihat Sudara Ada Begitu Banyak Tokoh Tokoh Yang Diungkapkan Oleh Penulis Surat Ibrani Ini Yang Hanya Dikerakkan Oleh Iman Yang Hanya Dikerakkan Oleh Pengharapan Yang Kuat Yang Dibungkus Dengan Imannya Yang Kuat Kepada Allah Dan Segala Sesuatu Yang Telah Direncanakan Oleh Allah Dalam Hidup Mereka Itulah Pegangan Mereka Dan Mereka Menjalani Kehidupan Mereka Dan Mereka Mereka Adalah Contoh Dari Orang-orang Yang Undispointed Hope Orang-orang Yang Memiliki Pengharapan Dalam Pengharapan Yang Kuat Bukan Bukan Hanya Memiliki Kehidupan Saja Tetapi Mereka Mereka Adalah Orang-orang Yang Sungguh Sungguh Hidup Dalam Pengharapan Yang Tak Berujung Yang Mereka Yakini Ujungnya Dia Menikmati Apa Yang Dijanjikan Tuhan Dalam Kehidupan Mereka Mereka Adalah Contoh Orang-orang Yang Menjalani Hidup Yang Tanpa Tahu Nanti Di Depan Itu Seperti Apa Mereka Adalah Tokoh-tokoh Yang Menjadi Teladan Dimana Dia Menjalani Hidup Tanpa Tahu Nanti Seperti Apa Keluarga Mereka Seperti Apa Keturunan Mereka Seperti Apa Bangsa Mereka Mereka Hanya Menjalani Hidup Itu Dengan Pengharapan Yang Tak Berujung Yang Dipungkus Dengan Iman Yang Kuat Nah Oleh Karena Itu Ketika Yeremia Mengatakan Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Dan Yang Menaruh Harapannya Kepada Tuhan Sudara Ini Bukan Satu Kalimat Penghiburan Tanpa Bukti Ini Kalimat Adalah Kalimat Yang Bukan Hanya Pengharapan Penghiburan Bagi Orang Percaya Tetapi Sudah Dibuktikan Oleh Para Tokoh Alkitab Itu Sendiri Dibuktikan Abraham Dibuktikan Oleh Isaac Dibuktikan Oleh Yaakub Dibuktikan Oleh Yusuf Dibuktikan Oleh Anak Anak Nya Dibuktikan Oleh Yusua Dibuktikan Oleh Musa Dibuktikan Oleh Daud Dan Keturunannya Tokoh Tokoh Itu Membuktikan Bahwa Ini Bukan Kalimat Penghiburan Tanpa Bukti Mereka Adalah Bukti Sejarah Mereka Adalah Orang Orang Mengandalkan Tuhan Dan Menaruhkan Harapannya Kepada Tuhan Dan Mereka Adalah Orang Orang Yang Diberkati Oleh Tuhan Karena Mereka Adalah Orang Orang Yang Memang Menikmati Penyertaan Dan Pemeliharaan Tuhan Karena Mengandalkan Tuhan Dan Berharap Kepada Tuhan Jadi Saudara Kalau Saudara Dan Saya Ingin Diberkati Tuhan Seperti Yang Disampaikan Oleh Yeremia Kepada Kita Pada Pagi Hari Ini Maka Saudara Dan Saya Tinggal Mengikuti Jejak Mereka Sebetulnya Tinggal Mengikuti Jejak Jejak Yang Mereka Torehkan Dalam Sejarah Perjalanan Kehidupan Mereka Yang Mereka Telah Diberkati Oleh Tuhan Karena Mengandalkan Dan Berharap Kepada Tuhan Saudara Sebetulnya Hidup Ini Kan Seharusnya Kalau Kita Mau Berhasil Itu Kita Hanya Meniru Saja Sebetulnya Meniru Orang Orang Yang Sukses Maka Dia Akan Menjadi Sukses Siapa Yang Pernah Dengar Nama Likasing Pasti Bukan Bapak Saya Itu Saudara Gak Ada Yang Pernah Dengar Nama Likasing Wow Pak Airi Pernah Pernah Dengar Aku Tanya Pernah Dengar Siapa Iya Betul Salah Satu Bukan Salah Satu Tapi Orang Terkaya Di Hongkong Dan Bahkan Asia Likasing Dia Dia Seorang Konglomerat Orang Kaya Luar Biasa Suatu Hari Karena Sopirnya Sudah Tua Maka Likasing Berkata Kepada Dia Pak Kamu Sudah Tua Kamu Pensiun Saja Ini Uang Pensiun Kamu Begitu Kira-kira Dikasih 5.000 5.000 Atau 50.000 Dolar Hongkong Kira-kira Saya Lupa Persis Angkanya Ketika Dilihat Diberikan Uang Saku Driver Ini Berkata Pak Kalau Segitu Saja Aku Punya Katanya Wah Dikasih Uang Pensiun Ribuan Dolar Itu Dia Berkata Kalau Cuma Segitu Uang Pension Tidak Usah Aku Punya Katanya Wih Kaget Likasing Kamu Punya Uang Segitu Ya Aku Punya Kok Bisa Katanya Aku Ini Kan Setiap Hari Nyopirin Kamu Katanya Jadi Kalau Kamu Telepon Kepada Anak Buahmu Jual Saham Ini Beli Saham Itu Aku Ikutin Jadi Aku Beli Saham Yang Kamu Suruh Beli Kamu Beli Satu Juta Aku Beli Seratus Ribu Kira Kira Begitu Lalu Kemudian Kalau Kamu Telepon Jual Itu Beli Ini Aku Beli Itu Jadi Aku Tinggal Niru Kamu Saja Tidak Perlu Sekolah Hanya Mendengarkan Dan Dia Ikuti Cara Dagangnya Bosnya Ini Driver Salah Satu Driver Terkaya Di Dunia Hanya Niru Ilmunya Tapi Ada Orang Yang Sudah Tahu Itu Jalan Menuju Sukses Anak Muda Sekarang Tidak Mau Aku Mau Beda Ngapain Niru Aku Mau Jalan Kesuksesanku Sendiri Ya Tidak Apa Apa Oleh Karena Itu Ada Banyak Startup Muncul Hari Ini Setahun Dua Tahun Tumbang Setahun Dua Tahun Tumbang Setahun Dua Tahun Utangnya Banyak Tidak Tidak Startup Startup Yang Hari Ini Banyak Sekali Startup Hidup Ini Sebetulnya Hanya Meniru Dan Dari Mana Dari Pendahulu Kita Tentu Saja Yang Ditiru Adalah Orang Orang Yang Berhasil Orang Orang Yang Maju Orang Orang Yang Bertumbu Setara Kalau Pendahulu Kita Pernah Jatuh Di Jalan Yang Itu Maka Kita Tidak Perlu Mengikuti Jejaknya Jejak Daud Yang Jatuh Tidak Perlu Diikuti Jejak Abraham Yang Jatuh Tidak Perlu Diikuti Jejak Isaac Yang Jatuh Jejak Yaakub Yang Jatuh Tidak Perlu Diikuti Tapi Kalau Pendahulu Pendahulu Kita Itu Sukses Dan Berbahagia Karena Melalui Jalan Itu Menggunakan Jalan Yang Disana Dan Mereka Berhasil Mengapa Kita Tidak Mengikuti Dan Meneladani Saja Karena Ujungnya Pasti Kita Akan Tiba Di Tempat Yang Sama Dimana Mereka Itu Tiba Kalau Mereka Tiba Di Dalam Rumah Yang Dibangun Yang Direncanakan Oleh Allah Dan Itulah Yang Dikejar Abraham Kalau Kita Mengikuti Jejaknya Kita Akan Sampai Disana Pasti Cuman Masalahnya Adalah Orang Itu Ingin Mengambil Jalannya Sendiri Jeremia Berkata Terkutuplah Orang Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Orang Seringkali Mengandalkan Manusia Jeremia Mengatakan Terkutuplah Orang Yang Mengandalkan Manusia Siapa Manusia Ya Saya Manusia Bapak Ibu Manusia Pejabat Adalah Manusia Presiden Juga Manusia Bahkan Superman Itu Pun Manusia Kok Tau Dia Manusia Ya Karena Masih Pake Man Jadi Manusia Super Tetap Manusia Semalam Pak Franky Kuncoro Di Gereja Bersaksi Dia Punya Teman CEO Dari Startup Salah Satu Startup Terbesar Di Indonesia Papahnya Sakit Seperti Yang Mungkin Seperti Yang Dialami Oleh Pak Johanis Karena Dia Orang Kaya Punya Uang Maka Dia Telepon Beberapa Pejabat Termasuk Menteri Kira-kira Begitu Ketika Ditelepon Tidak ada Satupun Yang Bisa Menolong Papahnya Punya Uang Tapi Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Rumah Sakit Penuh Ada Satu Obat Yang Dibutuhkan Tetapi Tidak Ada Obat Itu Langkah Susah Walaupun Punya Uang Nah Di rumah Sakit Itu Tiba-tiba Datang Seseorang Yang Tidak Pernah Diduga Bukan Berjabat Bukan Menteri Bukan Orang Berkuasa Bukan Orang Gaya Datang Memberikan Obat Yang Memang Sedang Dia Butuhkan Sampai Hari Ini Orang Itu Tidak Ditemukan Siapa Orang Itu Dan Ketika Obat Itu Diterima Dia Papahnya Sembuh Survive Sedara Lalu Kemudian CEO Ini Berkata Dari Sini Aku Tahu Bahwa Ternyata Mengandalkan Manusia Bahkan Selevel Orang Yang Paling Tinggi Sekalipun Ternyata Tidak Bisa Di Andalkan Kenapa Manusia Di Surabaya Ada Satu Orang Kaya Orang Menyebutnya Sebagai Apa Itu Apa Rich Apa Ah Itu Tidak Jelas Apa Crazy Crazy Rich Orang Gila Yang Kaya Crazy Rich Kayaknya Gila-gilaan Kira-kira Bukan Orangnya Kekayaannya Gila-gilaan Sakit Sakitnya Sama Seperti Yang Dialami Oleh Pak Johanis Karena Pak Johanis Bersaksi Sakit Masuk Rumah Sakit Ditolak Rumah sakit ini Ditolak Rumah sakit ini Ditolak Dia punya uang Tetapi Tidak bisa membeli Kamar rumah sakit Karena Kamar rumah sakit Penuh Semuanya Akhirnya Di jalan Itulah Dia Meninggal Kekayaan Kekayaan Sebesar Apapun Tidak Bisa Membeli Oksigen Tidak Bisa Membeli Rumah sakit Tidak Bisa Membeli Hidup Jangan Pernah Andalkan Manusia Andalkanlah Tuhan Sedara Mereka Adalah Orang-orang Yang Sudah Berjalan Dan Berhasil Kenapa Kita Ingin Mengambil Jalan Kita Sendiri Sebagian Kita Mengatakan Mereka Tidak Ingin Dikatakan Sebagai Orang Yang Mengikor Keberhasilan Orang Lain Mereka Tidak Mau Dianggap Bahwa Kesuksesan Dan Kebahagiaan Mereka Itu Karena Meniru Tidak Mau Sudara Sehingga Mereka Ingin Berbeda Sehingga Mengambil Jalan Yang Berbeda Hari Ini Saya Masih Mendengarkan Kotbah Bukan Berarti Saya Tidak Mendengarkan Kotbah Saya Juga Harus Makan Firman Tuhan Tiap Minggu Saya Kotbah Kotbah Disini Kotbah Diserpong Kotbah Disini Kotbah Diserpong Atau Kotbah Disempat Lain Tapi Saya Juga Harus Makan Oleh Karena Itu Saya Dengarkan Amba Tuhan Yang Saya Anggap Sebagai Mentor Untuk Saya Dengarkan Firmanya Dan Saya Ikuti Jalan Hidupnya Yang Saya Tahu Ujungnya Saya Akan Tiba Seperti Dia Tiba Hari Ini Padahal Alkitab Jelas Menceritakan Kepada Kita Yesus Berkata Belajarlah Daripadaku Sudara Mau Belajar Dari Siapa Enggak Aku Enggak Mau Niru Yesus Aku Mau Ambil Jalanku Sendiri Yang Pasti Akan Seperti Yesus Enggak Mungkin Yesus Berkata Kalau Kamu Mau Seperti Aku Kamu Harus Belajar Daripadaku Bukan Hanya Itu Yesus Berkata Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Bagi Kamu Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Telah Aku Berbuat Yesus Ingin Kita Copy Paste Tiru Dia Jalani Apa Yang Dia Jalani Ucapkan Apa Yang Dia Ucapkan Lakukan Apa Yang Dia Lakukan Copy Paste Sehingga Kalau Kita Copy Paste Seperti Yang Yesus Lakukan Kita Pasti Akan Sama Seperti Yesus Meniru Meneladani Itu Sama Dengan Mengkopi Atau Mengimitasi Aku Tidak Mau Kawi 2 Aku Maunya Kawi 5 LV LV Aja Banyak Cari Di Tanah Abang Itu Banyak Tulisannya LV Kalau Yang Pakai Saudara Pasti Tidak Ada Orang Tau Itu Kawi 5 Tidak Ada Yang Tau Tau Kawi 2 Tidak Ada Yang Tau Kalau Meniru Yesus Dan Sama Seperti Yesus Tidak Ada Orang Tau Saudara Sedang Meniru Yesus Mengimitasi Yesus Dalam Kehidupan Kita Paulus Juga Berkata Teladanilah Aku Sebab Itu Aku Menasihatkan Kamu Turutilah Teladanku Kata Paulus Dalam 1 Korinus 4 Ayat 16 Lebih Jauh Paulus Berkata Ikutilah Teladanku Dan Perhatikanlah Mereka Yang Hidup Sama Seperti Kami Yang Menjadi Teladan Jadi Contoh Contoh Lain Copy Paste Saja Imitasi Saja Maka Mereka Akan Tiba Di tempat Yang Sama Di mana Mereka Tiba Dia sudah Menorehkan Cecaknya Jangan 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 Membuat Jejak Baru Kira-kira Itulah Yang Tidak Dikatakan Paulus Jadi Kalau Tokoh Tokoh Di dalam Alkitab Itu Adalah Orang Orang Mengandalkan Dan Berharap Kepada Tuhan Dan Mereka Berhasil Tiru Saja Apa Menjadi Iman Mereka Dan Jalan Mereka Di Dalam Tuhan Banyak Orang Tersesat Semakin Jauh Dari Tujuan Tetapi Mereka Mencoba Mencari Jejak Baru Bukannya Tiba Di Tujuan Tetapi Malah Jauh Dari Tujuan Dan Bahkan Tidak Mencapai Tujuan Berapa Banyak Pendaki Gunung Tersesat Sangat Banyak Kenapa Mereka Tersesat Karena Mereka Mencoba Mencari Jejak Baru Jalan Baru Yang Seharusnya Tiba Di Puncak Dua Hari Tapi Mereka Sampai Berminggu Tidak Sampai Ke Puncak Kenapa Karena Mereka Tersesat Dan Tidak Jarang Mereka Tidak Bisa Kembali Karena Memang Terhilang Karena Tidak Mengikuti Cecak Yang Sudah Ditorehkan Para Pendahulunya Sampai Ke Puncak Jadi Kalau Kita Ingin Diberkati Sebagaimana Mereka Diberkati Oleh Tuhan Maka Kita Harus Mengandalkan Tuhan Dan Menaruh Harapannya Pada Tuhan Satu Harapan Undispointed Satu Pengharapan Yang Sekalipun Nampak Tidak Berujung Tapi Ujungnya Adalah Ya Dan Amin Yeremia Menggambarkan Mereka Mereka Yang Undispointed Hope Itu Adalah Satu Mengatakan Orang-orang Yang Mampu Bertahan Hidup Dalam Setiap Musim Apapun Jadi Orang-orang Yang Undispointed Hope Orang-orang Yang Memiliki Kehidupan Pengharapan Yang Kuat Kepada Tuhan Maka Mereka Adalah Orang-orang Yang Bisa Pertahan Di Setiap Musim Ada yang Kenal Pendeta Bastian Yosin Gak 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 Ada ya Akhir Tau Pendeta Bastian Yosin Adalah Pendeta GKMI Kudus Waktu itu Tapi Sekian Tahun Yang Lalu Dia Pergi Ke Amerika Kemudian Melayani Di Amerika Anak-anaknya Ada Di Amerika Sekarang Dia pulang Pergi Indonesia Amerika Dan Beberapa Bulan Yang Lalu Beliau Dari Amerika Nah Suatu Hari Pak Yosin Bercerita Kepada Saya Tentang Kebiasaan Beberapa Orang Indonesia Yang Tinggal Dan Menetap Di Amerika Dia Punya Green Card Lalu Tinggal Di Sana Menetap Di Sana Menjadi Warga Amerika Tapi Mereka Menariknya Walaupun Mereka Orang Indonesia Yang Tinggal Di Amerika Mereka Punya Kebiasaan Yang Unik Kenapa Karena Mereka Itu Selalu Sebagian Besar Dari Mereka Mengambil Cuti Selama Kurang Lebih Empat Bulanan Sampai Enam Bulanan Untuk Pulang Ke Indonesia Atau Pergi Ke Negara Yang Lain Yang Tidak Mengalami Musim Dingin Saya Tanya Kenapa Musim Dingin Orang Indonesia Suka Iya Kalau Seminggu Dua Minggu Lihat Salju Seneng Tapi Kalau Berbulan Bulan Lihat Salju Bosen Katanya Begitu Oh Begitu Ya Karena Usia Orang Indonesia Yang Tinggal Di Amerika Itu Rata-rata 50 60 Atau Bahkan 70 Tahun Sementara Kalau Di Amerika Khususnya Daerah-daerah Tertentu Chicago Misalnya Atau Daerah Pennsylvania Ada Salju Salju Tebal Apabila Hujan Salju Sangat Lebat Dan Ketika Hujan Salju Sangat Lebat Turun Menutupi Daratan Itu Maka Mereka Harus Tinggal Di rumah Untuk Menghangatkan Badan Salju Menghalangi Ruang Gerak Mereka Mereka Tidak Bisa Keluar Rumah Makanan Makanan Dingin Padahal Orang Indonesia Suka Yang Hangat Sehingga Dingin Itu Harus Dipanasin Lagi Setelah Dipanasin Tidak Lama Dingin Lagi Sehingga Mereka Susah Untuk Beraktivitas Di luar Dan Mencari Makanan Makanan Yang Fresh Mereka Tinggal Di rumah Untuk Menghangatkan Badan Salju Menghalangi Mereka Sehingga Mereka Tidak Bisa Beraktivitas Di luar Rumah Nah Sekalipun Di dalam Rumah Sudah Menggunakan Heater Penghangat Serta Menggunakan Bagian Musim Dingin Ya Pakai Long John Dirangkep Dengan Sweeter Pakai Baju Hangat Begitu Rangkep Tetapi Toh Kalau Salju Sangat Lebat Dan Dingin Bisa Mencapai Minus Sekian Derajat Maka Tetap Dingin Itu Masuk Kedalam Rumah Dan Menusuk Sampai Ke Tulang Dan Yang Berikutnya Musim Dingin Adalah Musim Yang Paling Repot Katanya Kenapa Repot Pergi keluar Harus pakai Pakaian lagi Pakai Long John Rangkepan Lagi Belum Pakai Topi Pakai Ikatan Leher Begitu Ya Pakai Sarung Tangan Pakai Sepatu Tinggi Nanti Keluar Hanya 10-15 Menit Pulang Nyopot Lama Nyopot Lama Nanti Pergi Lagi Harus pakai Itu Lagi Pulang Copot Lama Jadi Jenuh Mereka Copot 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 Sehingga Mereka Berkata Lebih Baik Kalau Musim Dingin Meninggalkan Amerika Di Indonesia Hangat Di Indonesia Enak Oleh Karena Itu Untuk Menghindari Musim Dingin Sebagian Orang Indo Pulang Ke Indonesia Berbulan Bulan Di Indonesia Dengan Gaji Putah Kirim Setiap Bulan Dari Amerika Orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Dikatakan Dapat Bertahan Dalam Setiap Musim Daunnya Tetap Hijau Dia Bisa Bertahan Dan Tetap Hijau Setelah Situasi Dan Kondisi Mungkin Tidak Mengubahnya Menjadi Sebuah Keadaan Yang Lebih Baik Tetapi Dia Tetap Setia Situasi Dan Kondisi Mungkin Tidak Mengubahnya Tetapi Tidak Menjadi Setia Dia Menjadi Tetap Taat Dia Tetap Beribadah Sedara Situasi Apapun Tidak Akan Membuatnya Meninggalkan Tuhan Situasi Kondisi Tidak Akan Mengubah Kehidupannya Tetap Bergantung Dan Berharap Kepada Kepada Tuhan Kalau Sedara Punya Undispointed Hope Sedara Akan Tetap Bertahan Dalam Setiap Musim Kehidupan Kita Yang Kedua Yeremia Berkata Orang-orang Yang Memiliki Undispointed Hope Mereka Adalah Orang-orang Memiliki Keyakinan Yang Kuat Alkitab Mengatakan Tidak Akan Kawatir Dalam Tahun Yang Kering Sebagaimana Dialami Oleh Abraham Sedara Dimana Dialami Juga Oleh Isaac Dan Yaakub Nampaknya Yang Namanya Tahun Kering Tahun Tahun Gersang Tahun Tahun Paceklik Itu Berulang Sedara Bisa Tahun Sekali Bisa Dua Tahun Sekali Bisa Tiga Tahun Sekali Bisa Sepuluh Tahun Sekali Ada Masa Masa Tahun Kering Itu Berulang Bukan Hanya Abraham Isaac Dan Yaakub Mengalaminya Tetapi Juga Berulang Sebagaimana Yang Dialami Oleh Naomi Itu Berarti Musim Yang Namanya Musim Kering Musim Paceklik Bukan Hanya Pada Jaman Abraham Isaac Dan Yaakub Tetapi Juga Pada Masa Masa Setelahnya Karena Memang Ini Adalah Musim Yang Berulang Sama Seperti Kita Mengatakan Banjir Di Jakarta Itu Musiman Lima Tahunan Ya Tapi Setelah Dihitung Lima Tahun Leset Tujuh Tahun Lalu Kemudian Kita Mengatakan Tujuh Tahunan Ya Nanti Tujuh Tahun Lagi Berharap Banjir Datang Apalagi Pas 2024 Ya Senang Kalau 2024 Banjir Lalu Jadi Gossip Isu Yang Menyenangkan Nah Sebagaimana Abraham Isaac Dan Yaakub Orang-orang Mengandalkan Dan Berharap Kepada Tuhan Bukan Hanya Dapat Bertahan Day By Day Hari Demi Hari Tetapi Dapat Melewatinya Dengan Sangat Baik Setelah Dalam Perjalanan Hidup Kita Ada Masa-masa Dimana Kita Sungguh-sungguh Mengalami Tahun Yang Kering Orang Jakarta Bilang Garing Banget Artinya Gak ada Hasilnya Tahun-tahun Dimana Kesusahan Itu Terjadi Tetapi Orang-orang Mengandalkan Dan Berharap Kepada Tuhan Tidak Akan Khawatir Karena Dia Tahu Tuhan Akan Menolong Dia Melewati Masa-masa Kering Suatu hari Saya Bertanya Kepada Seorang Ibu Penjual Gorengan Saya Biasa Makan Mie Ayam Di situ Ada Jual Gorengan Nah selama Beberapa Kali Saya Makan Saya Setiap Minggu Itu Dua Kali Paling Tidak Makan Mie Ayam Kalau Tambah Minggu Tiga 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 Saya Suka Mie Ayam Apalagi Ada Merah Merah Senang Pak Joko Tapi Pak Joko Kalau Makan Kvetio Sendiri Tidak Ngajak Tidak Tidak Saya Tanya Sama Ibu Gorengan Ibu Kok Selama Beberapa Minggu Ini Tidak Jual Gorengan Aduh Pak Libur Dulu Katanya Kenapa libur kan rame gorengannya Saya aja kalau makan mie ayam Paling enggak sekian gorengannya Enggak usah disebut ya saudara ya Nanti orang pak hati-hati Kolesterol gitu ya Saya menghindari kalimat itu Jadi saya Selama sebulan tidak jualan gorengan Dia berkata begini Maaf pak minyaknya jahat Ada minyak jahat Yang saya tahu itu minyak tak jenuh Minyak jenuh dan minyak tak jenuh Ini minyaknya jahat pak katanya Kok bisa minyaknya jahat Ya karena sebulan ini Enggak bisa jualan Karena minyaknya mahal Minyaknya mahal Berapa ibu-ibu minyak satu liter Enggak pernah belanja ini pasti Bu Meni berapa bu Ini berarti penjual gorengan Sekitar Rp40.000 Minyak itu Sehingga orang yang jual gorengan Enggak bisa jualan Karena jualannya tidak bisa Buat beli Minyak Sehingga mereka memilih Libur Cabai Musim-musim begini Murah atau mahal Ibu-ibu teriak yang mahal pak Begitu ya Nanti saya akan ngomong sama bapak-bapak Supaya ditambah uang belanjanya Bapaknya aja minta saya pak Cabai mahal di musim Hujan seperti ini Bawang mahal gak? Tapi coba beli cabai di musim panas Pas murah-murahnya belinya Dikit Jadi ada musim dimana Harga mahal Harga murah Demikian juga pada masa itu Ada masa dimana Perputaran bisnis Perputaran usaha Perputaran pekerjaan Sangat sulitnya Luar biasa Tetapi Orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Sama seperti Abraham Ishak dan Yaakob Maka mereka Tidak khawatir Di masa-masa Gersang Amin Sudah khawatir menghadapi tahun depan? Enggak Karena belum tahu ya Ya bagus Ini Kevin Enggak pak Saya tidak khawatir Yang khawatir pak Budiman dan mamanya Yang ketiga Yang terakhir Saya cepat sedikit ya Orang Yang mengandalkan Dan berharap Kepada Tuhan itu Produktif Jadi kalau Sudara memiliki Untispointed hope Maka Sudara adalah Orang yang Produktif Terjemahan Bahasa Indonesia Masa kini mengatakan Sekalipun Negeri ini Dilanda kekurangan Ia tidak akan Gelisah Sebab Ia selalu Menghasilkan Puah Sudara Ada puah Yang dihasilkan Sesuai dengan musimnya Turian Buah musiman Rambutan Buah musiman Apalagi Yang Musiman Banyak ya Pengkuang musiman gak? Enggak Itu setiap hari ada Ibu-ibu rujakan Itu setiap hari ya Timun setiap hari ada Pak timun bukan buah Pak sayur Pak Oh boleh lah Timun masuk Sayur Ada Pohon-pohon Yang menghasilkan Buah pada musimnya Tetapi Tidak Produktif Ada pohon Yang berbuah Tapi buahnya Semakin lama Semakin Sedikit Bahkan Semakin lama Semakin Tidak ada Buahnya Berkembang Bertunas Tetapi Tidak Menghasilkan Buah Tidak Jadi Ada Buahnya Sedara Kenapa Kalau toh Berbuah Buahnya Sedikit Bahkan Kualitas Buahnya Kurang Baik Sedara Ketika Hidup Semakin Tidak Menghasilkan Apa-apa Maka Hidup kita Akan Semakin Khoatir Sebetulnya Semakin Kita Menghasilkan Sedikit Coba Semakin Pendapatan Kita Sedikit Semakin Khoatir Semakin Khoatir Berapa Banyak Orang Marah Ketika Gajinya Dipotong 25% 50% Jangankan Kita MPR Seja Marah Dipotong Tunjangannya Apalagi Kita Jadi Kalau Penghasilan Kita Semakin Sedikit Hasil Kita Semakin Berkurang Kita Semakin Khoatir Itu Menunjukkan Tanda-tanda Bahwa Pohon Itu Menjadi Pohon Yang Lambat Laun Akan Mati Sebetulnya Tanda-tanda Kematian Dihadapi Dihadapi Oleh Si pohon Itu Selama Sebuah Pohon Masih Memproduksi Buah Itu Berarti Pohon Itu Memiliki Kehidupan Yang Baik Kalau Satu Pohon Memiliki Kehidupan Yang Baik Maka Dia Tidak Perlu Khawatir Karena Dia Pasti Akan Memproduksi Buah Yang Baik Sedara Semakin Merosot Buah Yang Dihasilkan Menunjukkan Pohon Itu Dalam Proses Yang Tidak Sehat Tapi Orang-orang Yang Mengandalkan Tuhan Berharap Kepada Tuhan Dia Adalah Orang-orang Yang Produktif Pasti Saya Tutup Dengan Satu Ilustrasi Suatu Hari Waktu Itu Saya Masih Jadi Konsulen GKMI Kenari Tiga Tahun Saya Menjadi Konsulen Di Sana Pulang Pergi Dari Serpong Kudus Pulak Balik Begitu Selama Tiga Tahun Suatu Hari Ada Seorang Anak Muda Datang Membawa Satu Karung Garam Pak Pak Tolong Doain Ini Ini Apa Saya Tanya Garam Pak Kok Didoain Garam Kenapa Emang Kamu punya Catering Enggak Pak Ini Untuk Disebar Dia Punya Ternak Ayam Jadi Ayamnya Mau Dikasih Garam Saya Bilang Ayam Dikasih Garam Ternati Enggak Pak Ini Untuk Ngurapin Jadi Ada Jenis Surapan Garam Jadi Saya Garamnya Satu Karung Mungkin Sekitar 50 Kilo Buat Apa Garam Segini Ditebar Ke Ayam Enggak Pak Itu Untuk Ngurapin Supaya Ayam Ayam Bertelur Katanya Emang Telurnya Berapa Sekarang Telurnya Setiap Hari Hanya 5 Kilo Kurang Telurnya Ayam Berapa 3000 Tapi Telurnya Cuman 5 Kilo Itu pun Kadang Kurang Mau Berapa Lebih Pak Itu Satu Papan Oke Gini Aja Aku Yang Kesana Nanti Tidak Doain Garam Enggak Usah Diutik Kutik Oke Lalu Saya Bawa Ketempat Peternakannya Saya Tetap Ambil Garam Saya Kasih Air Lalu Kemudian Saya Keliling Peternakan Ayam Itu Saya Doain Saya Urapin Keliling Dalam Nama Yesus Saya Ayam Ayam Kamu Bertelur Yang Banyak Ayam Ayam Manggut Manggut Ya Karena Makan Ayam Manggut Manggut Oke Oke Katanya Saya Semprot Nah Keesokan Harinya Saya Dapat Kabar Pak Telurnya 5 Kilo Keatas Puji Tuhan Berarti Setannya Yang Mengganggu Ayam Bertelur Itu Sudah Pergi Mantap Betul Besok Coba Lihat Apa Nambah Jadi 6 Kilo Atau Tetap 5 Kilo Lebih Tetap 5 Kilo Lebih Ini Setannya Masih Ada Disini Keliatannya Apa Kita Tebarin Garam Lagi Enggak Usah Nanti Saya Tanya Saya Semprot Ayam Saya Tanya Besok Telur Yang Banyak Manggut Manggut Lagi Begitu Ambil Nottolin Ayam Begitu Tapi Tetap Telurnya Tetap Sedikit Lalu Kemudian Saya Ketemu Dengan Seorang Teman Yang Punya Ternak Ayam Di Ungaran Itu Dia Punya 300.000 Ekor Ayam Telurnya Diangkat Dengan Convire Wih Dung Gitu Lalu Saya Cerita Pak Teman Saya Punya 3000 Ayam Itu Main Main Pak Kalau 3000 Tapi Kan Banyak Iya Tapi Itu Main Main Sedikit Pasti Telurnya Oh Iya Tapi Ini 3000 Setiap Hari Itu Hanya Bertelur Hanya 5 Kilo Dulunya Bisa Lebih 10 Kilo Bisa Terus Dia Jawab Satu Kalimat Itu Berarti Ayam Sudah Tua Itu Harus Diregenerasi Berarti Dia Sudah Tidak Produktif Mau Disuntik Mau Dikasih Makan Mau Disuruh Bertelur Manggut Manggut Tetap Aja Dia Tidak Akan Bertelur Karena Sudah Tua Jadi Saya Ketawa Aduh Kenapa Saya Ngusirin Setan Setannya Setan Tua Lagi Lalu Saya Ngomong Sama Dia John Setannya Tidak Tidak Usah Diusir Ayam Ayam Jual Ganti Yang Baru Aja Besok Jadi Sepuluh Kilo Gitu Ya Pak Ini Karena Ayam Sudah Tidak Produktif Jadi Harus Diganti Sedara Ayam Yang Tidak Produktif Jangan Dipaksa Bertelur Pasti Tidak Akan Bertelur Orang Kristen Yang Tidak Mengandalkan Tuhan Tidak Berjalan Di Dalam Tuhan Pasti M-A-N-D-U-L Sidul Pasti Tidak Produktif Saya berdoa Kita punya Undispointed Hope Amin Produktif GKM gets money Harus produktif Jadi Tahun Depan Kita Menghasilkan Buah Yang Lebih Banyak Amin Nanti Saya Minta Fotonya Bapak Tadi Ini Tadi Di Foto Tahun Depan Lebih Banyak Maksudnya Dari Ini Amin Amin Mari kita Berdoa Kami bersyukur Terima kasih Untuk Pagi Hari Ini Kami Menikmati Anukrah Tuhan Kiranya Kami Menjadi Orang Orang Yang Memiliki Undispointed Hope Sehingga Kami Menjadi Orang Orang Yang Bisa Bertahan Di Setiap Musim Kami Menjadi Orang Orang Yang Produktif Kami Menjadi Orang Yang Memiliki Pengharapan Sekalipun Nampaknya Tak Berucung Tapi Kami Tahu Ujungnya Adalah Anukrah Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Mari Bapak Bapak Yang Terkasih Dalam Tuhan Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Alah Bapak Kami Dalam Surga Kami Ucap Syukur Tuhan Hari Ini Tuhan Kami Boleh Hadir Dalam Ibadah Natal Saat Pagi Hari Ini Tuhan Pada Saat Ini Tuhan Kami Mau Datang Kediatan Tuhan Seperti Dengan Firman Tuhan Yang Kami Dengar Kemarin Malam Dan Sampai Dengan Pagi Hari Ini Tuhan Kami Akan Selalu Mengandalkan Engkau Tuhan Kami Selalu Berharap Kepada Engkau Tuhan Dimana Pengharapan Kepadamu Tuhan Tidak Akan Sia Sia Tuhan Pengharapan Yang Tidak Mengecewakan Terima Kasih Tuhan Saat Pagi Hari Ini Tuhan Kami Bersyukur Kami Bersyukur Atas Setiap Kasih Tuhan Yang Sudah Memimpin Kami Sampai Dengan Saat Ini Kami Boleh Beribadah Natal Saat Pagi Hari Ini Dalam Keadaan Sehat Ya Tuhan Terima Kasih Tuhan Pada Saat Ini Tuhan Kami Juga Ingin Menaikan Doa Doa Syafat Kami Kami Menaikan Setiap Poko Doa Kami Kedalam Tangan Kuasa Tuhan Tapi Tuhan Pada Saat Ini Kami Juga Ingin Membutuhkan Pengampunan Yang Daripadamu Tuhan Agar Kami Boleh Layak Di Hadapan Tuhan Untuk Menaikan Setiap Doa Doa Kami Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Pertama Tuhan Kami Ingin Menyerahkan Setiap Anak-anak Tuhan Yang Ikut Teribat Di Dalam Pelayanan Khususnya Untuk Ibadah Natal Dan Malam Natal Kemarin Ya Tuhan Bera Tuhan Sendiri Yang Akan Menyempurnakan Setiap Pelayanan Kami Sehingga Pelayanan Ini Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Juga Bagi Kami Semua Ya Tuhan Dimana Kami Boleh Semakin Mengenal Dan Kami Boleh Semakin Mencintai Tuhan Ya Tuhan Kami Boleh Semakin Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Semakin Berkenan Di Hadapan Tuhan Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap Anak-anak Tuhan Yang Menjadi Pengurus Yang Menjadi Majelis Di Tempat Ini Biarlah Tuhan Sendiri Yang Memimpin Setiap Anak-anak Tuhan Ini Beserta Keluarganya Tuhan Biar Kami Boleh Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Kami Melayani Tuhan Hanya Memandang Kepadamu Ya Tuhan Tuhan Yesus Kami Menyerahkan Hamba Tuhan Yang Melayani Di Tempat Ini Kami Menyerahkan Bapak Trofimus Kami Menyerahkan Bapak Paji Beserta Keluarganya Semakin Bersandar Kepadamu Ya Tuhan Tuhan Yesus Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Untuk Setiap Program Kerja Ya Tuhan Khususnya Program Kerja GKMI Untuk Satu Tahun Kedepan Biar Tuhan Sendiri Yang Memimpin Setiap Anak-anak Tuhan Yang Sudah Menyiapkan Program Kerjanya Ya Tuhan Biar Kami Boleh Semakin Memberikan Yang Terbaik Buat Tuhan Terima Kasih Bapak Kami Juga Menyerahkan Untuk Bangsa Kami Ya Tuhan Bangsa Indonesia Ini Tuhan Kedalam Tangan Kuasa Tuhan Dengan Setiap Permasalahan Yang Dihadapi Biar Tuhan Menolong Setiap Anak-anak Tuhan Yang Terlibat Di Dalam Pemerintahan Ya Tuhan Kami Menyerahkan Mereka Semua Kedalam Tangan Kuasa Tuhan Untuk Boleh Mereka Bekerja Dengan Baik Tuhan Yesus Kami Juga Mau Berdoa Ya Tuhan Setiap Pergumulan Yang Dihadapi Bangsa Ini Biarlah Bangsa Ini Boleh Keluar Dari Masa Pandemi Yang Sungguh Sangat Menyesatkan Bagi Setiap Anak-anak Tuhan Dan Bangsa Ini Tuhan Terima Kasih Bapak Biarlah Kami Boleh Semakin Menjadi Berkat Di Tengah Bangsa Ini Terutama Di Tengah Pandemi Ini Kami Boleh Menjalani Progres Dengan Baik Dan Kami Boleh Menjalani Setiap Saran Dari Pemerintah Untuk Mencegah Pandemi Ini Semakin Menyebar Ya Tuhan Tuhan Saat Kami Datang Untuk Setiap Pergumulan Anak-anak Tuhan Di Tempat Ini Anak-anak Tuhan Yang Pada Saat Ini Sedang Mengalami Lemah Tubuh Kiranya Tuhan Sendiri Memimpin Kami Untuk Memberikan Kekuatan Kesehatan Ya Tuhan Pemulihan Yang Sempurna Daripadamu Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Kami Menyerahkan Semua Kedalam Tangan Puasa Tuhan Biar Tuhan Kami Boleh Menghadapi Tahun 2022 Ya Tuhan Dengan Pengharapan Hanya Berharap Kepadamu Ya Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Biar Tuhan Doa Ini Kami Alaskan Dalam Amamu Ya Tuhan Dan Kami Juga Mau Berdoa Seperti Yang Engkau Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Gendak Mu Di Bumi Seperti Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Sebelum Kita Mengakhiri Bara Kita Pagi Ini Kita Akan Menonton Video Dari Sinuris Video Pendeng Dari Sinuris Kami Persilahkan Salam Damai Saudara Dunia Kita Belum Baik Baik Saja Pandemi Masih Menemani Warga Bumi Hingga Hari Ini Sehingga Kita Harus Tetap Waspada Untuk Saling Menjaga Agar Malah Petaka Tak Kembali Menghampiri Kita Semua Tak Sepatutnya Kita Beryufuria Walaupun Ada Banyak Kelonggaran Tetapi Pastikan Protokol Kesehatan Tetap Ditegaskan Dalam Setiap Perjumpaan Persekutuan Bahkan Kebaktian Maupun Perayaan Yang Kita Lakukan Perhatian Kita Perlu Berhati Hati Karena Bisa Jadi Ini Hanya Mimpi Dan Ilusi Yang Tak Membawa Arti Apalagi Transformasi Tidak Harus Juga Kita Menjadi Alergi Karena Pesta Bisa Memwarna Dengan Suka Cita Yang Dibagi Rasa Supaya Makna Menemukan Bahagianya Bersama Orang-orang Tercinta Di Sekitar Kita Dan Juga Sesama Siapapun Dia Yang Adalah Wajah Kita Kristus Tuhan Yang Memilih Hadir Dalam Kerapuhan Untuk Menghadirkan Pengharapan Akan Keselamatan Kiranya Menjadi Tempuhan Jalan Iman Supaya Cinta Surga Menjadi Nyata Dirasa Oleh Semesta Melalui Solidaritas Tuntas Yang Menembus Batas Dan Lebih Daripada Sekedar Caritas Kata Yang Menjadi Raga Untuk Dirasa Hadirnya Membawa Asa Bagi Semesta Adalah Makna Dari Firman Yang Menjadi Manusia Dan Tinggal Di Tengah Kita Karena Disana Nyata Kasih Karunia Dan Kebenaran Yang Bukan Sekedar Angan Dan Bayangan Melainkan Peran Yang Dimainkan Natal Menjadi Bermakna Dan Mengenal Bukan Oleh Pesta Dan Jumawa Namun Kesadaran Akan Kerabuhan Wajah Kita Bersama Di Tengah Ratapan Semesta Dan Rintihan Alam Yang Memerlukan Memerlukan Uluran Tangan Sekaligus Pengharapan Dan Itu Diperjuangkan Bapak Lewat Hadirnya Di Tengah Tengah Dunia Memberi Makna Dan Rasa Atas Natal Kita Adalah Panggilan Gereja Di Tengah Tengah Dunia Memperjuangkan Pengharapan Melalui Karya Cinta Nyata Di Tengah Dunia Melalui Uluran Tangan Adalah Kesaksian Iman Yang Tak Terbantahkan Dan Harus Kita Allah Beserta Kita Kiranya Bukan Hanya Ungkapan Semata Namun Penghiburan Sejati Di Tengah Kerabuhan Yang Perlu Kita Bagikan Agar Semesta Tak Merasa Berjalan Sendirian Dalam Kesepian Tetapi Memiliki Pengharapan Bahwa Senantiasa Ada Pertolongan Penyertaan Bahkan Di Tengah Kerabuhan Dan Derasnya Tantangan Tak Ada Yang Tahu Akan Apa Yang Akan Terjadi Dalam Ruang Pandemi Seperti Mampu Melewati Tahun Yang Berduri Penuh Tragedi Sudah Merupakan Berkah Ilahi Tersendiri Kekhawatiran Bisa Saja Menghunjang Kalau Kita Menatap Tahun Depan Namun Kita Percaya Bahwa Ada Yang Senantiasa Beserta Nyata Membelak Menjaga Dan Memelihara Itu Pengharapan Kita Dalam Tuhan Yang Harus Senantiasa Digaungkan Dan Diperjuangkan Tak Ada Yang Bisa Kita Tawarkan Pada Dunia Yang Galau Dan Kacau Dalam Kelu Pelu Dan Rabu Ini Selain Cinta Sejati Dari Sang Ilahi Yang Kita Alam Yang Kita Hidupi Dan Yang Kita Bagi Gereja 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 Disini Menjadi Representasi Dari Wajah Sang Kristus Yang Meraka Karena Gereja Adalah Tubuhnya Supaya Nyata Bahwa Dunia Dikasihinya Melalui Hadirnya Kita Di Tengah Tengah Sesama Dalam Cinta Dan Karya Damai Dan Sejahteranya Untuk Menegaskan Pesan Tuhan Bahwa Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapan Tak Akan Sirna Selama Bapak Beserta Membawa Kasih Karunianya Bagi Semesta Saudara Mewakili BPH Sinode Dik KMP Saya Mengucapkan Selamat Natal Untuk Kita Semua Kiranya Kobaran Pengharapan Oleh Kehadiran Tuhan Semakin Kuat Dirasakan Dan Dibagikan Selamat Memasuki Tahun Baru Dalam Pengharapan Akan Terang Tuhan Yang Memancar Menerangi Jawab Memampukan Kita Menyibak Kabut Rasa Takut Dan Percaya Bahwa Dia Akan Membuat Segala Sesuatu Sungguh Amat Baik Adanya Kemuliaan Bagi Allah Di tempat Maha Tinggi Dan Damai Sejahtera Di Bumi Di antara Manusia Yang Berkenan Kepadanya Amin Salam Damai Saudara Dunia Kita Belum Baik Baik Saja Pandemi Masih Menemani Warga Bumi Hingga Hari Ini Sehingga Kita Harus Tetap Percaya Kita Punya Tuhan Yang Besar Dan Pasti Akan Membawa Kita Kepada Kemenangan Demi Kemenangan Yang Disiapkan Buat Kita Asalkan Kita Setia Saya Undang Bapak Ibu Untuk Bangkit Berdiri Kita Mau Akhiri Ibadah Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Mau Akhiri Dengan Satu Pujian Kau Allah Yang Setia Kau Sampai Kau Sampai Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton